Sinta Yong kritik jarase baru Timnas Indonesia, CIZS pamer kualitas pasing jubolan Liga Italia, perjuangan di balik sumpah WNI Tom H.E. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bahan jarase baru Timnas Indonesia khususnya yang digunakan untuk latihan dan mendapatkan protes keras dari pelatih Sinta Yong. Protes dari kosin ini muncul di hari yang sama dengan peluncuran jersey terbaru Timnas Indonesia yang diproduksi oleh brand lokal AirSpo pada Senin kemarin. Menurut Sinta Yong, material atau bahan jersey latihan terbaru Timnas Indonesia kurang bisa menyerap keringat. Dalam hal ini, Rafa Strug dan kawan-kawan pun diklaim kurang nyaman menggudakannya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua BTN Sumarji Usai para pemain Timnas Indonesia menggelar latihan dengan mengenakan apparel terbaru itu di Stadion Madya, Jakarta. Menariknya, Sumarji sendiri menjelaskan bahwa pihak AirSpo akan langsung merespon keluan Sinta Yong. Tak tanggung-tanggung, material jersey latihan disebut akan segera diganti. Sebelum dapat protes Sinta Yong terkait kualitas bahan, jersey Timnas Indonesia lebih dulu mendapatkan kritik dari warganet, karena desainnya yang dinilai kurang bagus. Duel Timnas Indonesia versus Vietnam sudah memanas, bahkan sebelum kedua tim memainkan pertandingan. Terkini, pelatih Sinta Yong menyindir balik ucapan Bek Doi Duiman. Bek andalan Vietnam tersebut sebelumnya jadi sorotan, karena menyebut Timnas Indonesia selayaknya Tim Nasional Belanda, karena banyaknya pemain dalturalisasi. Bahkan pernyataan keras Doi Duiman muncul di laman rosmi federal sisepak belah Vietnam atau VFM, sebelum baru-baru ini dihapus menyusul ramai diperbincangkan. Menanggapi hal tersebut, Sinta Yong menyindir balik lewat komentar yang tak kalah pedas. Menurut Sinta Yong, Doi Duiman mungkin tidak membaca artikel seputar pemain dalturalisasi Timnas Indonesia. Meski berdarah campuran, para pemain tersebut sudah memiliki paspor Indonesia dan tak bisa seenaknya disebut orang Belanda. Setelah proses panjang nan melelahkan, Tom Haye akhirnya resmi merampungkan proses naturalisasi demi bisa membela Timnas Indonesia. Bersama Ragnar Orat Mangun, Tom Haye merampungkan proses naturalisasi setelah menjalani sumpah WNI di Kanwil, Kementerian Hukum dan Hakkasisi Manusia DKI Jakarta, Jakarta Timur pada Senin malam. Tom Haye menjelaskan bahwa proses naturalisasi yang dijalaninya pun cukup melelahkan, terkhusus yang menjalani sumpah WNI. Pasalnya ia harus menjalani sumpah WNI hanya beberapa jam setelah menginjakan kaki di Jakarta dan di hari sebelumnya baru saja menjalani laga bersama klub. Kedatian demikian, Tom Haye mengaku senang kini telah resmi menjadi WNI dan sudah tidak sabar untuk menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Penyerang keturunan Ragnar Orat Mangun langsung memasang target tinggi untuk Timnas Indonesia paska resmi merampungkan proses naturalisasi. Striker yang tegah dipijamkan Groningen ke Fortuna Sitarg itu mendegaskan punya mimpi untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke piala dunia. Ucapan Ragnar perihal target tinggi yang sejauh ini belum pernah dicapai Timnas Indonesia itu memiliki dasar tersendiri. Dia merasa skuad Garuda saat ini dipenuhi talenta muda berbakat. Sementara itu, meski telah berstatus WNI, Ragnar Orat Mangun bersama Tom Haye masih harus menjalani beberapa tahap lagi sebelum bisa memperkuat Timnas Indonesia. Keduanya harus segera mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP, paspor dan perpindahan federasi dari KNPB ke PSSI. Jika ingin menjalani debut dalam waktu dekat ini. Terdapat dua orang warga negara Vietnam yang ikut hadir dalam latihan perdana Timnas Indonesia. Salah satunya menggunakan jaket berwarna biru dengan tulisan Vietnam pada bagian belakangnya. Sementara satu lainnya menggunakan topi warna coklat dengan gambar bendera Vietnam. Keduanya turut merekam latihan tersebut dan sesekali berbincang di depan kamera. Ternyata dua pria tersebut berasal dari Vietnam. Terpantau, mereka memiliki kanal YouTube South The Town. Keduanya pun sempat melakukan siaran langsung untuk menggabari sesi latihan Timnas Indonesia ini. Pada siaran langsung tersebut, kedua pria ini mengungkapkan persiapan dari masing-masing tim, termasuk jadwal kedatangan dan persiapan dari Vietnam. Latian perdana Timnas Indonesia sendiri diikuti oleh 22 pemain, termasuk CEJS. Sementara itu beberapa pemain seperti Ney Tenjoyan, Sandy Walsh, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun absen di latihan perdana ini. CEJS menceritakan pengalaman mengikuti latihan perdana bersama Timnas Indonesia. Pemain Fadesia itu mengaku senang bisa menjalani latihan perdana bersama Timberah Putih. Meski dalam cuaca panas, CEJS menegaskan tidak kesulitan beradaptasi. Pasalnya, para penggawa Garuda lainnya turut menciptakan suasana hangat hingga latihan berjalan dengan lancar. Dikutip dari unggahan akun Instagram at halfblood underscore Indonesia, terlihat CEJS memamerkan kualitas passingnya. Sontak warganya tanah air memuji back yang berkarir di Italia tersebut. Banyak yang menilai bahwa CEJS merupakan salah satu kekuatan baru squad Garuda. Namun tidak sedikit pula, ia membandingkan kualitas pemain lokal dan pemain yang kini berkarir di luar negeri. TC perdana Timnas Indonesia dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ipar langsung latihan terpisah, sedangkan Asnawi dan kawan-kawan melakukan pemanasan bersama pelatih fisik. Senyum mengembang dari wajah para pemain. Beres ragam hitam merah, para pemain menjalani pemanasan dengan serius. Sintayong mengawasi sesi pemanasan ini dari tengah lapangan. Saat ada pemain yang terlihat tidak serius berlatih, Sin pun langsung menegurnya. Pada kesempatan ini, Sintayong melihat Ramadan Sananta tidak fokus dalam menjalani pemanasan. STI pun menegurnya dengan mencekik, menjewet, lalu berteriak di telinga Sananta. Usai latihan, STI pun menjelaskan alasan menegur Sananta karena sang pemain tidak fokus dalam latihan. Lati tim Nas Indonesia, Sintayong Bukasuara, setelah memimpin pembusatan latihan atau TC hari pertama skuad Garuda, jelang melawan tim Nas Vietnam di Stadion Madya. STI menegaskan bahwa sesi latihan hari pertama fokus ke pemulihan kondisi pemain. Sebab kondisi para pemain baik yang berumpul di Liga Indonesia maupun abroad tidak dalam performa 100%, mengingat mereka baru saja membela klub masing-masing di akhir pekan ini. Ditambah lagi pemain abroad seperti Jay Zes yang baru saja melewatkan penerbangan belasan jam untuk terbang dari Italia ke Indonesia. Sintayong sendiri menjelaskan bakal mulai menempat Jay Zes dan kawan-kawan untuk fokus mematangkan taktik pada hari ini. Pasalnya, para pemain yang baru saja merampungkan sumpah WNI seperti D.Ten Joyon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangu dipastikan bakal bergabung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta masyarakat tanah air memberikan dukungan penuh untuk tim Nas Indonesia berlawan Vietnam meski bermain dalam suasana bulan Ramadan. Erick Thohir membeberkan jam kick-off pertandingan seggajah dilakukan pada pukul 20.30 agar masyarakat bisa menonton setelah melakukan ibadah. Permintaan Erick Thohir tersebut diunggapkan tentu bukan tanpa alasan. Sebab kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia untuk tetap menjaga asal lolos ke babak berikutnya. Sebab pada dua pertandingan pertama, mereka gagal meraih kemenangan di mana mereka dihajar Irak 1-5 dan ditahan di Filipina 1-1. Tak hanya squad senior, tim Nas Indonesia U20 juga akan melawan tim Nas Cina U20. Pada 22 dan 26 Maret mendatang. Kedua pertandingan para sahabatan itu akan dihelah di Stadion Maladia Senayan, Jakarta. Brand Airspot sebagai apparel resmi tim Nas Indonesia merilis jersey squad Garuda. CEO Erigo Mohamad Sadat pun mengatakan pihaknya akan menjual jersey tim Nas Indonesia dalam tiga kategori, yakni Player Issue, Replika, dan Supporter Version. Dengan rincian jersey, Player Issue dijual dengan harga Rp 1,299 juta. Lalu untuk jersey replika, dibanderol dengan harga Rp 599.000. Sementara jersey edisi Supporter Version dijual dengan harga Rp 199.000. Dalam hal ini, Mohamad Sadat menjelaskan hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan Supporter yang notabene memiliki peran penting bagi squad Garuda. Sementara itu jersey anyar tim Nas Indonesia ini akan pertama kali dipakai Hapner dan kawan-kawan di laga kontra Vietnam pada 21 Maret mendatang. Sekian News Flash, kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung para juangan tim Nas Indonesia. Nantikan News Flash edisi dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.